Sampai ada yang gini Bren, Tin jangan lupa ya ntar pakai batuknya, batuk di request loh kan maksudnya posisinya kita kan keluarnya kapan enggak tahu ya posisinya Maaf nih maaf banget Dustin, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wadah kan ketemu lagi dengan Om Wen dan episode Halloween kali ini Udah lewat, udah lewat, udah lewat, udah lewat tayangnya udah lewat Tapi pas syutingnya nih kerasa banget Halloween ya Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa Dustin Tiffany Baru mulai udah batuk pak Baru mulai Nggak heranya belum apa-apa udah dipocorin nih kita ya Bawa Halloween ya kan Ibaratnya kalau misalnya Halloween kerasa dimana-mana bulan puasa Bulan puasa identik dengan timun suri dimana-mana Ini labu dimana-mana pak Pada saat ini Sudah hati ya Tapi Tapi Jadi Menurut saya timun surinya orang barat itu labu Oh Tiap malam dia ngerujak dulu tuh Ngerujak apa? Ngerujak labu nih Iya kan Ngerujak labu nih Berarti kalau pondok labu tuh Apa? Wah itu sarangnya Pusatnya orang-orang yang Indonesia nggak bisa nikmatin Halloween Untuk labu lah yang jadi tempat pelampiasan orang-orang untuk bisa nikmatin Halloween Oh Lu dari labu dulunya Iya Kalau saya labu berarti kembar dong Kembar? Siam Wah Kembar siam Kembar siam Oke Ini udah ada Dustin Kita nggak mau lama-lama ya 2 menit cukup Ya Udah pada gua stress ya kan Iya Ini Dustin Tiffany Tiba-tiba datang ke dunia entertain dari seorang pendengar radio Ikut-ikut quiz dan segala macem Nah menurut lu nih Kenapa orang cukur alis bisa ngeliat setan? Cukur alis bisa ngeliat setan Kalau menurut saya Apapun Yang hilang, pasti nanti akan tumbuh lagi Kayak semacam alis Apapun yang hilang Misal kayak setan-setan Makhluk, pasti akan keliatan Karena dia Gimana sih? Dia nyerah Dia ngerah Dia nginjelasin, dia ngerah Dia nginjelasin, dia ngerah Gimana ceritanya nih? Gimana ya? Gimana ya? Pertanyaan gue kemana? Jawabannya kemana Tapi emang bener Gue manggil lo Tin aja deh Tin, lo bener-bener dimulainya dari Seorang pendengar radio Iya, itu justru Malah melekat di diri saya Merasa bahwa saya itu Kalau dipanggil Tin, lo profesional apa sih? Pendengar radio Justru lebih pede Oh gitu Karena saya ngerasa Pembensin saya disitu Apanya? Pembensin Pembensin? Iya, dimulai dari nolnya Ini nih Ilosofis loh Ilosofis loh Tunggu, tunggu, tunggu Oke, ini ada fun fact katanya Anak gue, Kak Uki Tiap malam nonton Dustin Tiffen nih Serius? Apa sih? Serius ya? Coba, handphone, video call Kak Uki Ya Kak Uki kenal gak sama orang ini? Nih Halo, Kak Uki Kenal gak? Kenal gak? Jadi tuh Bukan orang-orang itu mau Tapi dia kenal deh Omok Oh Oh Ini Nah ini Pokemon nih Dek Oh kamu suka nonton konten-kontennya Om Dustin Yang oke Oke Google Oh iya benar Yang apa? Oke Google Oke Google Oke Kalau kamu masih mau tinggal di rumah Stop ya nonton Stop ya nak Stop ya nak Aduh Ayah kerja keras loh tiang hari Buat bikin kamu pinter loh Buat coklat kain kamu tinggi-tinggi loh Nanti ayah ngomong ke Om Uying ya Apa yang kamu suka dari Om Dustin? Apa yang gak tau Menurut Kau Uki Om Dustin cerdas gak? Iya Iya aja Wah jawaban ragu tuh Iya emang ragu dia Iya 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 aja Pak kem gitu Iya Iya aja Kamu mau ngomong apa Om Dustin? Gak tau Ayo ngomong apa kek Soalnya Ayo mau kirim ke Zimbabue nih Kenapa kamu suka nonton kontennya kenapa? Paralelkan ketawa mungkin Tapi katanya jadinya sering nonton kontennya Tidak Ketawa gak? Ketawa gak? Ketawa nonton pas ada Om Uying doang sih Kenapa? Jadi nonton pas ada Om Uying doang Oh nonton pas ada Om Uying doang Berarti nonton pas ada Om Uying doang Berarti dia mah emang hasutan doang Iya hasutan Ya udah ya nak Mulai hari ini Ketik ini Stop nonton Om Dustin ya Pak daripada main game online ya kan Mendingan dia nyimak doang Gak mendingan game Ada yang didapet sama dia Apa? Ada yang didapet sama dia Antara laporan Pak ini saya punya inian baru nih Pak ini saya punya inian baru Punya fakta baru Iya Tapi fakta-fakta yang lu ungkapkan Gak apa begitu Tiba-tiba Kenapa tiba-tiba begitu Gak fakta-fakta Yaudah sayang Ayo lanjutin ngobrolnya ya Oke Love you Love you too Assalamualaikum Kamu wudu Abis ngeliat om Dustin Ah 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 Megang kagak Apa kagak Seru wudu Ah 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 Oh iya, balik, balik. Kita balik ke masalah lu sebagai seorang pendengar setiap radio, terus lu ikut kuis-kuisnya. Benar Pak Wen. Dan tiba-tiba masuk gitu, lu tampil gitu. Pertama kali apa? Acara apa lu? Pertama kali waktu itu karena saya bergelut di lebah dunia perfrekuensian. Hah? Perfrekuensian. Iya, nah pada saat itu, dan gak sengaja waktu itu ada yang ngelempar di Twitter. Sebelum jadi, iya kan? Nah. Sebelum jadi X, iya. Iya, sebelum jadi X. Jadi, waktu itu kan ada tuh, salah satu acara The Comment. Iya. Dia ngelempar pertanyaan. Setiap, saya itu adalah... Ehhh.... Ahhh... Hahaha... 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 Jangan maaf sih. Hahaha... 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 Aduh... Hahaha... Hahaha... Ini ibarat kata ini nih meteran listrik. Ini lagi gini. Tit... 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 Tokennya udah mau habis, tokannya udah mau habis. Iya, iya. Lo jawab pertanyaan itu dengan cara lo. Nah, tiap ada pertanyaan entah radio, entah yang pertelefisian, itu saya jawab, saya soalnya jawab samber. Seadanya? Enggak, jawab samberan. Misalnya radio ini lagi ngelempar topik, tak, ya kan, di Twitter, saya samber. Oh ini, ini. Karena apa, enggak, suka untuk, ini, Pak, ikut tema dalam, ini, dalam. Pokoknya lu tuh merasa, merasa tertantang, merasa tertarik ketika ada sebuah tema yang lagi dibahas, lu pengen ikut disitu. Ikut serta, dan otomatis kan ada pembahasan disitu, nah saya suka pembahasannya pada saat disitu. Nah ini, tiba-tiba ada yang namanya si The Comment, dia nge-tweet, ya kan, nge-tweet pertanyaannya, apa sih yang kamu lihat dari bidang tamu di The Comment, ya kan, saya jawab tuh, ya kan. Jawab, jawaban lu apa pada saat itu? Saya jawab, kayak gini, itu kok, bidang tamu yang sering makan makanan permen random, kok mukanya di aneh-anehin, drama enggak tuh? Drama enggak tuh? Drama enggak tuh, kan ada permen tuh, ya kalau dimakan tuh kok ada permen-permen random tuh, yang dimakan kayak rasa kaos kaki, rasa cogek, iya, iya, iya. Terus mukanya pada di upshoot, upshoot, atau di aneh-anehin, menurut saya, itu drama apa enggak sih, maksudnya gini, apa enggak sih. Nah, pada saat itu, eh, ternyata malah di DM sama pihak The Comment, besok dateng ya ke studio, lah, ngapain nih, ternyata gue buat ditantang. Oh, untuk menjawab pertanyaan, atau ngebahas sebuah tema. Nah, makanya, pas pertanyaan ini tuh, kira-emang ngelepar iseng, ternyata pas saya scroll ke bawah, itu dia bilang gini, coba tulis jawaban kamu, nanti yang akan kepilih, akan diundang ke studio. Gitu, tanpa saya tahu. Eh, akhirnya, main genang nih. Oh, enggak, Rup, kirain main genang, kirain main genang, kirain main genang. Aduh, iya, 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 ini, saya bingung, kalau ngobrol sama psikolog, ada aja yang dibaca. Iya, 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 iya. Sampe greek orang, iya kan? Iya, iya, iya. Oke, berarti start-nya dari situ. The very first time lu muncul di layar kaca, itu di The Comment. Di The Comment. Bareng sama Darto Danang waktu itu? Danang-Darto. Itu bareng. Oh iya. Tiga balik. Tiga balik. Tiga balik. Bedanya apa? Bedanya apa, Darto Danang sama Danang-Darto? Orangnya sama, orangnya sama, iya, oke. Nah, berarti dari The Comment itu mulai, berlanjut? Nah, dari The Comment itu mulai, berlanjut lagi. Awalnya kan saya hanya jadi peserta, terus banyak request yang ternyata amain nonton. Akhirnya sih yang The Comment itu diundanglah untuk yang jadi ekstras di situ. Bawa-bawa makanan, bawa-bawa makan yang aneh-aneh. Kalau misalnya binat tamu, cewek-cewek kan biasanya kan nggak dikasih makanan aneh. Iya. Saya yang jadi ini-anya. Korbannya. Korban. Sampai Pak Darto kan di situ kan jadi superhero yang dianggap ke castling. Nah, akhirnya diturunkan ya. Buat. Oh, Darto-nya diturunkan ke lu? Aduh. Oh, digantiin. Iya. Oh, ngomong. Lu ngegantiin Darto. Benar. Iya, iya, iya. Ganti Darto jadi superhero. Jadi superhero. Nah, akhirnya saya tuh. Lah, mulai orang. Gue mulai-mulai nge-lo tuh ketika udah mulai banyak banget berseliweran di timeline media sosial. Dan mungkin YouTube gitu. Zero logic. Zero logic. Dustin zero logic. Akhirnya Pak Wedi ngepoin terus tuh. Nggak ada. TRI. 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 Ngepoin gue. Gue ngeluangin waktu. Gue ngepoin. Ngelewak. Kalo bisa gue tutup, gue tutup kantornya di Instagram. Jangan banyak nyamuk. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Aman. Iya. Kenapa begitu? Coba-coba dia nyamuk. Lagi nge-bawah si Instagram dia nyamuk. Begitu. Jadi, dari The Comment, lu gantiin tugasnya Darto. Pertanyaan gue itu. Apa tuh? Sejak kapan lu dibilang zero logic tuh? Sejak kapan? Nah. Nah. Ya kan? Minum dulu deh. Aman ya? Minum. Aman ya? Aman ya? Aman ya? Aman ya? Minum. Hah. Agak asin. Kayak oralit nih Pak. Nggak ada. Tadi saya begini. Oh tangan lu berarti. Tangan lu. Ntar deh kalo tetangga gue ada yang gondokan gue kasih tau lu. Gantiin punari. Punari pake batu. Saya pake jempol langsung. Tuh. Tapi ga sembuh orang sakit kan? Terlanjut. Jawab tuh. Yang tadi ya. Zero logic. Oke. Zero logic pada saat itu secara ga sengaja. Saya dijulukinya Amateritan Muslim. Waktu itu kan sempet diajak konten bareng. Nah. Saya cacatannya yang di WA. Di screen sudah sama dia. Di story dia. Ternyata namanya saya bukan Dustin. Zero logic. Nah orang-orang pada tau disitu. Akhirnya dijulukan saya melekat hampir sekarang. Untuk itu Pak. Iya. Karena jawaban-jawaban lu atas sebuah pertanyaan. Atau sebuah tema itu memang di luar nalar kan. Out of the box gitu. Nah menurut saya istilahnya normal-normal aja. Mereka-mereka yang melihat saya kayak aneh-aneh mereka-mereka. Aneh-aneh. Mereka menilai lu aneh? Enggak. Aneh. Menilai orang-orang. Kenapa sih orang nanggep. Padahal gue normal-normal aja. Gitu. Mereka-mereka nih yang aneh sepertinya. Yang aneh. Yang aneh lu atau mereka? Mereka. Menurut? Saya. Ya. Nah lu sendiri nih. Ini yang rame-rame nganggep lu aneh nih. Saya normal. Oh normal-normal aja kok ini orang ini aneh-aneh. Gitu. Merasa sih. Gak tau. 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 Tapi masalah salah satu trademark lu. Ya kan ketika lu perform dimanapun gitu ya. Mau acara sketchup. Mau acara podcast. Mau acara tokso. Atau apapun itulah ya. Lu tuh selalu batuk. Wah itu parah. Itu kenapa? Penyebabnya? Gitu. Penyebabnya aneh. Lanjir. Nih begini ya Pak ya. Ya. Udah kan saya istilahnya gak terlalu S banget ya. Tapi terentak kenapa ya. Kayak modelanya nih. Ya. Gara-gara nya nih. waktu itu emang jelas banget pada saat itu gue naik wahana pak naik wahana? ya kan apa sih? kora-kora ya lo bilang aja kora-kora gak? lo gini gini gak boleh iya kora-kora iya saya naik kora-kora saya naik kora-kora kelar dari kora-kora makan dong ada makan yang emang kita ngeracik sendiri bumbunya pada saat gue ngeracik gue kan sukanya emang kalo rasakan gak terlalu abu-abu ya pak saya merasa merah-merah atau gak ijo-ijo lah gitu ya kan saya ngambil imu pasti pak udah pasti udah enak nih soalnya suka agak yang gue gak tau Hanya, apa yang tadi Pak? Oh iya makannya, agak yang asin-asin ya kan ya, pas saya makan truk ya kan ya, makan-makan-makan, bekuah nih, ya kan, udah aman-aman aja, tapi pada saat udah mau balik di jalan, wah itu timbul, gatelnya bukan main Pak, itu bener-bener kan. Startnya dari situ? Iya. Sampai sekarang? Tanya dari Kiki. Enggak, gue gak perlu nanya Kiki, gue nanya elu. Startnya dari situ? Startnya dari situ. Itu tahun berapa? Tahun 2000... Sumpah? Wah... 2000? 2021. Oh lu mulai batuk tuh dari 2021? 2021. Bukan dari sebelumnya. Belok, ngapa-ngapa. Waktu itu mah Pak. Semenjak itu. Lah lu gak periksa ke dokter, maksudnya kok berlanjut? Sampai saya gak boleh vaksin. Gara-gara itu. Ada apa? Batuk. Oh gak boleh ya, abis gimana? Periksa. Gitu yaudah, periksa pada hari itu juga. Saya ronsen. Masuk kan? Begitu ya. Ya kan ya. Pas udah di pereksa, seret. Ya kan ya. Wah Tin, ya kan. Ya gak tau dong. Wah Tin ya kan ya. Wah Dastin, kamu ini gak kenapa-kenapa. Gitu. Wah kenapa-kenapa dok ya. Alhamdulillah. Terus ini saya kenapa dok. Gejala saya batuk ini. Terus berlanjut. Nah itu yang tau kamu sendiri. Dikasih tebakan gitu. Enggak, dia gak ngasih. Dia gak ngasih tebakan. Dia gak ngasih tebakan. Itu maksudnya dia memberitahu. Bisa jadi. Batuknya lu itu. Karena sebenernya hanya sebatas sugesti. Lu terbiasa batuk. Oke. Sebenernya lu gak ada. Kan lu udah diperiksa. Udah diperiksa. Kan gini. Yang tadi dibilang ya. Nah yang tau kamu sendiri. Yang paling make sense ya. Oh paling es sama gorengan. Nah itu dia penyebabnya. Kenapa? Itu dia penyebabnya. Es sama gorengan? Pas saya bilang gitu. Nah itu dia jawabannya. Jadi ngikutin atas apa yang saya jawab. Oh dokter bertanya. Yang tau kamu. Terus lu bilang. Mungkin es atau gorengan. Ya mungkin es atau gorengan. Itu jawabannya. Nah yang tau kamu sendiri. Eh kan yang tau aku sendiri. Itu dia penyebabnya. Oh berarti itu ya dok. Iya gitu. Gapapa kamu ini cuman radang kering gitu. Oh radang kering. Radang kering. Masa radang kering every time. Setiap hari. Nah saya juga gak tau itu posisinya. Udah dikasih obat segala macem sih. Sampai obat-obat yang istilahnya. Obat warung, apotik, klinik. Sampai yang itu. Ya kan yang sama. Yang sekalian ronsen. Tetep begitu pak modelanya. Tapi kalau dibilang gatel-gatel. Kayak disini mah ada titik. Apa sih yang dirasain? Gatau kayak angin ngumpul disini. Angin? Lagi mau rapat RT apa gitu? Pokoknya kayak ada. Kayak titik kumpulnya gitu. Angin disini pak. Tapi gatel? Gatel banget disini. Serut nih pusat. Pusat angin disini pak. Kayak ada perputaran. Dan itu terjadi pada saat lu makan gorengan atau es? Aman, aman aja. Tapi setelahnya. Ya itu. Ya itu maksud gue. Itu terjadi setelah. Kan gue bilang terjadi setelah. Lu makan gorengan sama lu minum es. Ya bener. Pas lu makan aman-aman aja. Setelahnya ya bener dong. Omongan gue bener dong. Setelahnya? Iya. Lu gak mau beli obat otak, Tin. Dan itu juga bisa jadi trademark lu pada akhirnya kan? Alhamdulillah. Iya kan? Secara gak langsung orang tuh nungguin batuk lu. Pada saat. Iya kan? Nah, awal-awal. Kan tiap di podcast, wah batuk-batuk-batuk. Sama orang dijadiin kompilasi sejam ya kan? Batuk. Ada. Sejam. Sejam. Kompilasi batuk-batuk-batuk sejam. Jadi ntar udah abis ntar dibutang lagi ntar. Jadi dibikin sama dia. Awalnya saya kesel tuh. Penyakit dimainin gitu ya. Tapi karena sosial media gak bisa kebendung ya kan ya. Akhirnya semakin liar semakin liar. Ya. Semakin liar. Ya udah. Saya berdamai. Lu berdamai dengan kondisi itu. Lu terima itu. Karena emang sosial media gak kekontrol. Dan bisa menghasilkan juga. Sampai ada yang gini, Brent. Tin, jangan lupa ya ntar pake batuknya. Batuk di request loh. Kan maksudnya posisinya. Kita kan keluarnya kapan gak tau ya posisinya. Jadi batuk. Ini ya kan. Apa nih, clipper ya. Ya kak. Jadi clipper ngikutin saya mulu. Kalau misalnya udah mau siap-siap batuk. Eh siap-siap batuk. Oh ya udah. Oh gitu. Iya. Ya makanya itu berarti kan. Jadi salah satu trademark lu. Akhirnya lu berdamai dengan kondisi. Dan itu menjadi sebuah keuntungan buat lu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Lu berpikir gak. Mungkin batuknya gue karena. Diteluh mungkin. Kalau itu gak aku pikir sama sekali pak. Karena menurut saya. Saya ngerasa gak ada hal-hal aneh. Dan kalau nih ya. Fakta menarik nih. Ya kan. Kalau tidur. Kalau makan malam. Jangan terlalu makan pedas. Kenapa? Karena timbulnya. Itu akan memasukkan ke dalam alam mimpi. Tapi mimpinya mimpi-mimpi yang kayak mimpi buruk. Mimpi istilahnya gak nyaman. Gitu-gitu. Karena timbulnya badan kita itu akan terasa panas. Itu terjadi. Memang faktanya ada kayak gitu pak Wendy. Oh lu baca itu. Saya baca. Dan saya pernah merasakan juga. Kalau makan terlalu pedas. Pas di malam hari ya. Tidur gak akan nyenyak. Karena bisa berdampak ke alam mimpinya. Jadi. Apa tadi? Mimpi buruk. Kalau mimpi buruk. Kalau mimpi buruk. Kalau mimpi buruk atau segala macam. Menurut saya. Jadi lu pernah nge-rightsend sendiri. Lo makan pedas pada malam hari. Lo tidur. Lo mimpi ketemu Dustin. Masa ketemu sendiri. Masa ketemu sendiri. Oke 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 oke. Yalah lu udah berdampak dengan kondisi itu lah ya. Iya kayak gitu pak Wendy. Berarti emang baru terjadi. Gue pikir. Memang dari kecil. Oh enggak. Maaf ada. Ada kelainan secara. Apa namanya. Fisik lu yang mengakibatkan lu. Harus batuk terus-terusan. Iya. Ternyata gak ada ya. Cuman. Ternyata kenapa ya. Bukan gimana atau gimana. Pada saat ya kan. Waktu kemarin kan sempet dua minggu. Ya kan. Di negara orang. Itu gak batuk sama sekali Pak Wen. Eh. Enggak batuk sama sekali. Sampai gue bingung. Anjir obat gue disini kali. Gitu. Di negara mana? Jepang. Udara. Udara. Udara Pak Wen. Bener lah. Pada saat itu. Anjir kok kerasa. Sampai temen-temen gue juga heran. Temen gue heran. Gue yang ngerasain heran. Bisa ya begini ya. Wah ternyata. Badan gue istilahnya. Ketemu jawabannya. Bukan obat. Bukan ini. Tapi. Udara. Udara Pak. Posisinya. Cuman. Pada saat. Pada saat itu kan. Alhamdulillah nih Pak Wen ya. Orang apa dicuriga. Pada saat zaman Covid. Ya kan ya. Iya. Apalagi Covid. Nah itu. Pak Wen. Kalau misalnya. Saya lagi nyogo kemana-mana ya kan ya. Enggak pernah yang namanya. Positif. Loh. Iya. Enggak pernah. Alhamdulillah. Padahal gue batuk Pak. Tapi. Nih. Nih. Aman Pak. Apa kadang ngelos banget. Pertanyaan. Loh engga. Berarti lo covid sama sekali. Enggak pernah ngerasain. Enggak pernah Pak Wen. Gak pernah Pak Wen. Anda ga denai. Ini luar biasa lho. Maaf nih. Maaf banget Dustin. Kalau. Dapet. Nih maaf, nih maaf sebelumnya, gue juga penasaran, gigi lu yang ngumpung itu karena apa? Konser, body surfing kena sama drummer dari atas Waduh, dimana konser apa? Di waktu itu konser hardcore, post hardcore 13 13 pada saat itu adanya di Borneo Cafe, Sebrang Laules Kita pas lagi mau closing-an acara, nah saya itu begini nih, nganggak ngambil napas kan? Abis ngusing, lagi nganggak enak nih, drummer badu surfing, truk, wah saya kaget dong ya, lah kok gue napas lega banget Terus gigi lu? Gigi lu pada saat ketabrak tuh apa? Jatuh atau keteleng? Nah mau percaya apa enggak, nyangkut di tangan drummer Hah gigi gue, ada fotonya Nah pada saat itu darah ngucur banget Dara Dara Darah ngucur banyak banget Pak Wad Iya kan? Akhirnya drummer ke stage lagi dong Dia tepat gini, saya ikutin, saya kira apa? Saya mau ngambil gigi saya, gitu Oke Lu ikutin mau ngambil giginya Tapi saya nggak enak, karena disitu kan pada saat itu ngasaknya dia segera Ya udah saya akhirnya ngambil keputusan, ya udah saya kabur sama temen saya, balik Ya udah pada saat itu di sosial media saya baru ngomong, kayak gitu Nah gigi saya tabak gini, 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 ya kan ya Terus bener-bener bolong ya, kira-kira Nah drummer ngunjukin tangannya yang emang robek, dia disitu Pak Karena robeknya gede banget Pak disitu Pada saat itu Nah yang heranya, wah menurut gue Anjir ini drummer kayaknya buang gigi gue ke ganteng nih Kenapa? Karena udah ngendung gue lagi Coba kalo buangnya ke bawah Otomatis bisnu Oh iya Buat ini Iya Iya Nah gimana Omwinnya seru kan? Tonton terus makanya Eh tapi jangan lupa Subscribe Like Comment Dan juga bantu share Supaya nonton Omwin makin banyak Oke setuju ya Nah kalo Mba Hasan Buka praktiknya sekarang nggak di Youtube Tapi di media sosial Nih, 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 nih. Oke? Paham? Lanjut ya nontonnya. Selamat menikmati. Keren om win. Nah lu gak punya keinginan untuk nambel gigi lu pake gigi palsu atau? Nah, banyak tawaran. Pake behel, pake kawat gigi. Nah Andri nyari, ini, cek ombak. Pada saat itu. Ada filter yang emang bisa ngelengkapin gigi. Oke. Eee... Pas... Orang bilang... Apa ya waktu itu ya? Iya, soalnya ada yang bilang, apa gitu ya? Ini kan yang pertama saya upload ya. Upload yang emang asli. Terus foto biasa, yang bener-bener. Cuman dengan outfit yang sama ya. Iya. Wah, eee... Ya normal pada umumnya orang, ya kan ngomongin-ngomongin saya. Tapi pada saat gigi lengkap, mereka pada gak nerima. Oke. Bahkan, Bokin juga gak nerima, Pak Wendy. Oh. Gak nerima kalo lengkap. Karena dilihatnya nanti akan beda. Ntar dia ngendalian malah. Wah, Tanto Yahya nih. Wih, dih. Tanto Yahya. Bisa aja. Aduh. Berarti cewek lu komplain kalo misalkan gigi lu lengkap. Ini udah mulai main dukun nih kayaknya. Cewek lu komplain, cewek lu gak mau pokoknya. Karena akan beda. Dan setelah dipawain ya. Kalo misalnya kita tutup dengan gigi palsu. Maka yang dapat hanyalah kepalsuan. Gereeek. Kita fair-fair aja. Ini original. Original. Kebuka gini. Maka rezeki akan terbuka. Betul. Seperti itu Pak Wen. Nah lu ketemu sama cewek lu. Di mana? Nah, waktu itu Pak Wen. Ya gue gak tau. Gue tanya. Waktu itu kapan gitu? Pas kapan? Secara gak sengaja, dia nonton konten saya. Dia story dong. Saya restory ya. Nah pas saya restory. Dia minta fallback. Saya follow ya kan. Mampir beranda. Wah cakep nih. Ya kan. Nah disitu ya kan. Ya udah. Pas udah sekedar ngeliat cakep. Udah. Kan terima kasih udah di fallback ya. Udah ya. Nah. Ngapain lu juga. Gue dicium. Gue dicium. Gue dicium. Gue lagi asing dengerin dicium. Gue tiba-tiba. Tiba-tiba. Pas. Sudah kayak gitu ya. Nah. Pertempungan pertama. Seakan-akan. Seakan-akan. Gimana. Dia mengajak. Tapi. Kita yang nimpalin. Kayak gini maksudnya ya. Pada saat untuk. Masuk ke PDKT ya. Nanya sama saya. Kak. Tempat. Makan ramen yang enak dimana ya. Dia nanya gitu. Saya. Maksudnya ya. Orang gak terlalu. Tahu. Ramen yang enak atau gimana. Ya sampai. Saya dalam waktu lima menit. Saya searching dulu. Terus tutup. Tempat terenak. Sampai. Tanya ke. Ke temen. Yang emang bener-bener. Tahu. Tahu makan yang bener-bener ya. Karena. Yang enak dimana. Terus yang enak. Launya apa. Lu searching. Lu tanya temen lu. Yang gue. Iya. Yang gue tanya. Tempatnya sama menu nya. Secara pede. Jawab. Seolah-olah tahu. Oh tempat yang enak disini nih. Ini menu yang paling enak. Ini dah. Gue yang cobain gitu. Jadi seolah-olah. Oh itu ya kaya yang enak. Iya nih enak. Padahal. Hasil. Hasil riset. Dari. Ini apa temen. Ya kan ya. Oh gitu ya kak. Iya. Terus gini. Kakak besok ada waktu gak? Pas banget di siang. Oh besok ada kok. Langsung baru. Saya dulu nama lagi. Mau ketemuan. Yuk ketemuan. Disitulah ketemu. Yang ngajakin ketemuan pertama kali berarti dia sebenernya mancing. Iya. Nah. Jadi saya terpajang untuk. Yuk ketemuan. Ketemulah disitu. That's the moment. Ya kan ya. Ngambilnya itu pas deket-deket jam maghrib. Kita kan emang pengen pengen ngambilnya. Bentar. Bentar. Lu bisa jalan sama tuh cewek. Sebelum maghrib udah bisa jalan. Kenapa lu ambil timing itu kenapa? Ngambil timingnya itu? Ya. Pada saat dia nanya. Terus lu memberanikan diri. Walaupun dia udah mancing ya. Wah ya. Tapi kok tiba-tiba. Ini momennya nih. Gua ajak jalan sekalian. Iya. Degakan parah sih itu pak. Momennya. Nah ini nih. Karena dia. Oh boleh. Gitu. Oke. Dibalikan nanya. Dijawab apa dia. Oh boleh. Nah. Pas di satu waktu. Pikir aja. Santai santai pelan-pelan. Pas di satu waktu. Jam setengah lima. Saya ketemu sama dia. Kak Dustin ya. Ya kan. Duduk yang dimana. Itu di GI pak. Jadinya kan. Kita makan ramen. Ini nih. Yang gak disangka-sangka. Ramen misalnya adep-adepan. Ini kita dapet ramen yang di ujung. Yang disekat. Dua. Deket-deketan gitu. Ah. Pemandangannya beneran. Kemacetan Jakarta. Kere. Kere. Oh iya. Iya. Nah. Itu berarti setengah lima. Setengah lima. Oke pertanyaan gua. Jam berapa lu mulai nyedot darah disini? Tidak. 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 Kenapa lu sampai yakin memutuskan untuk. Oke. Oke. Gua mau menjadikan Dita sebagai pujaan hati gua. Yang pertama. Ini. Apa? Apa? Yang pertama apa? Yang pertama. Iya. Dia adalah salah satu cewek yang giat pada saat itu. Yang kedua. Giat apa nih? Hah? Bekerja. Bekerja pada saat itu. Giat bekerja. Yang kedua. Dia. Cewek yang istilahnya. Maksudnya. Pengen. Ada sharing-sharing juga sama gua pak. Walaupun. Masih belum terlalu. Banget intent ya. Tapi mau sharing-sharing. Dan yang ketiga. Ah ini kayaknya. Gitu. Hati lu baru bicara seperti itu. Mah. Iya. Oke. Oke. Tapi lu udah kenalin Dita ke keluarga lu? Atau sebalik ya? Lu udah kenalin ke keluarganya Dita? Oke. Home away udah beberapa kali. Home away. Keren. Keren. Siapa yang diajak kemana dulu? Lu dulu diajak ke keluarganya Dita atau Dita diajak ke keluarga lu? Dita dulu yang ngajak ke keluarganya. Oke. Dan karena saya istilahnya baru pertama kali. Dia sampai sempet overthinking pak. Karena saya gak pernah ngajak ke rumah. Oh. Setelah lu diajak lu gak pernah ngajak Dita ke rumah lu? Iya. Kenapa? Bingung aja. Karena pertama kali ini punya. Pacar. Untuk cara ngajakinya gimana gitu. Untuk perkenalkan kepada orang tua gimana gitu. Pada saat itu ada diskusi sama tante. Nah tante saya yang nginjinya untuk ajak kesini. Beliau ajak kesini. Biar ketemu semua orang tua. Nah. Kalau awal-awal lu berkarir atau sempet marah gak sih kalau misalkan ada orang yang ngecengin lu berlebihan menurut lu gitu. Oh. Kalau mungkin. Yang kayak gitu sih. Karena kan. Setelahnya kan obrol-obrolan tongkrongan ya. Ngejadi masalah pak. Tapi kalau. Yang di komen-komenan nih. Yang kita ngekenal gak apa ya. Kalau ngatain. Baru saya kesel pak. Oh lu ngerasain kesel itu. Nah. Mau. Mau banget. Seperti apa contohnya misalkan. Apanya? Lu kesel tuh seperti apa ketika ada komen seperti apa? Oh. Ah. Si item areng. Gitu. Ya kan. Ah gigi omong gini gini gini. Gitu. Banyak kan kelimpannya gitu. Jadi. Ngebawanya kesitu. Apa sih lu udah mentok lu. Istilahnya. Ngomongnya. Ke hal-hal itu doang gitu. Hal yang lu liat gitu. Menurut gua nih kayak macam nih. Kita. Maksudnya. Mau gadget apa aja gak jadi masalah. Gadget gak akan jadi. Menurut gua gadget gak akan jadi. Sesuatu hal keren. Yang keren itu adalah isi kontak lu siapa aja. Hubungannya sama areng sama gigi apa? Makanya itu. Gak mungkin. Kulit. Gitu. Kalo gigi gua ngomong gitu pak. Seperti itu. Dulu ya. Maksudnya agak kesel juga ya. Kita ngebahasnya. Rata-rata ada orang yang. Istilahnya. Ngomong kayak gitu. Ngajak orang lain gitu. Ada di ngomong-ngomongin nantul dulu. Yaudah. Semakin. Dari banyak misalnya nih. Misalnya dari banyak komen pujian. Dari banyak beribu-ribu komenan pujian yang ada. Muncret tuh duwe. Aget gua refleks. Rembes kayak gak? Iya rembes. Lu gigi lu. Rembes. Dari sekian banyak komenan yang ada. Beribu-ribu komenan pujian yang ada. Tapi ada satu nyangkut. Yang istilahnya. Mencercah kita. Itu yang paling kelihatan kan sebenernya ya. Tapi bagaimana. Kita. Membalikan itu. Dengan cara bersikap bodo amat. Itu akan menjadi. Hal yang. Kita. Emang. Posisinya gak nguntungin. Tapi kita berjalan dengan sendiri. Kita. Membuktikan. Bukan hanya dari. 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 Bukan hanya dari. Yang namanya. Kita. Apa ya tadi ya. Orang. Udah panjang lebar. He. Orang numuin. Udah mau closing di kalimat. Nih. Maksudnya Pak Wen ya. Kita. Islamnya. Gak ngobrol. Hanya-hanya dari teori. Tapi juga. Yang dilakukan dengan aksi. Oke. Yaudah lah. Intinya lebih banyak aksi. Daripada ngomong gitu kan. Sesimpel itu kan. Iya seperti itu. Iya. Nah sebenernya. Kalo bokap nyokap. Pengen lu jadi apa? Kalo bokap nyokap. Ngeberpasiin. Di saat lu masih. Di jalan yang bener emang kerja. Berarti yaudah. Kerjaan lu ya. Nih ya. Saya punya. 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 Lagi. Lagi. Pekerjaan apa aja. Yang pernah lu jalanin. Sebelumnya. Wah banyak Pak. Pertama di gudang. Ngangkat-ngangkatin air. Dua minggu gue gak terlalu kuat ya kan. Oke. Yang kedua seti mobil. Pernah juga? Pernah. Terus telemarketing bank. Wow. Lepon-leponin orang. Oke. Menawak. Sorry nih. Dengan gaya bicara lu seperti ini. Bagaimana lu menawarkan sebuah produk. Apalagi bank. Nah. Kan. Sistemnya kan. Lu kan. Lu kan. Ngerti. Dan apal. Betul. Nah. Untuk itu kita yang penting. Pintar-pintar. Karena. Gue pada saat ditelepon sama orang. Jawabnya bukan. Pak. Tapi ibu. Karena suara gue yang kayak cewek. Dibilang. Padahal gue ngobrol biasa. Dulu suara. Orang. Sampai sekarang lah. Gue misalnya mau gojek. Udah dimana. Kan gini. Pertanyaan gue kan Tim. Gimana caranya. Meyakinkan. Calon customer lu. Calon klien lu. Dengan. Gaya bicara lu. Yang seperti ini. Wah itu alus banget pak. Dulu saya. Tentang kenapa. Bisa alus. Karena. Tidak seperti ini. Gaya bicara lu dulu. Bicaranya. Karena kan udah. Teks. Udah apal tuh. Celah-celahnya. Ya kan. Saya mau nawarkan. Kartu kredit pak. Sebelumnya bapak udah. Pernah nge-apply di kartu ini. Oh. Belum bu. Manggannya bu. Jadi enak tuh. Istilahnya. Manja-manja ke om-om. Jadi gitu. Buat. Ngelabuhin doang. Padahal kita gak pernah ketemu. Cuman. Ngambil si datanya doang. Untuk nge-apply. Kayak gitu. Itu di bank. Terus mana lagi? Ada apa? Pialang. Pialang saham? Iya. Pialang saham mana ada yang percaya. Orang baru dateng sama gue. Gue minta 100 juta. Gak ada yang percaya. Dikasih? Tiga. Selain itu. Selain Pialang saham ada lagi? Terakhir. Percetakan. Percetakan. Nah percetakan. Ini lumayan jomplang loh. Dari bank. Pialang saham. Terus ke percetakan. Percetakan akhirnya. Karena itu usaha yang dibilang. Sorry. Percetakannya tuh. Fotokopi. Atau bikin buku. Oh. Lebih ke ini. Brosur. Ada mesinnya? Ada. GTO. Katanya bagian soundnya. Yang kalau mesin jalan. Nyit. 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 Di rumahnya. Lu dimananya? Di mana Teo? Di bagian apanya? GTO. Kan mesinnya GTO 52. Lu bagian apanya? Multiguna disitu. PU. Apa tuh? Pembatu Umum. Nih begini nih. Karena itu rata-rata yang istilahnya. Saya kerja di tempat keluarga. Oh. Karena yang ke jalan itu om saya pada saat itu. Nih saya disitu. Desain. Desain. Alhamdulillah dulu bisa. Kalau desain buat ke namanya bikin banner. Itu kalau nggak masuknya ke AI. Kalau nggak Corel Draw. Atau nggak Photoshop. Nah saya nguasain cuman Corel yang bener-bener saya kuasain Photoshop. Nah. Desain juga. Terus akhirnya masukin-masukin kertas ke dalam mesin cetakan. Oke. Juga. Sama beli. Beli-beli bahan juga. Di kebayoran. Sering kayak gitu. Dan. Apapun itu. Sama finishing. Semuanya saya lakuin pada saat itu. Karena banyak ilmunya juga di situ pak. Pada saat itu. Intinya lu banyak belajar lah dari. Dari. Apa namanya. Fase hidup yang selama ini lu jalani. Iya. Dan menjadi pribadi yang kuat seperti ini. Iya. Lu ngedit banget pak maksudnya. Kalau misalnya. Bisa ngedit juga. Iya. Karena kan dari Corel itu. Ukuran harus pas. Terus main gradasi juga kan. Modelnya. Terus sampai kayak macam kita bikin kartun. Untuk muka orang kayak gimana gitu. Satu-satu tuh nyuruh. Berarti bener orang bilang udah juga cukup by its cover. Artinya mungkin. Orang. Yang belum tau lu. Bisa aja menilai lu. Ini orang bisa apa sih. Tapi ternyata lu banyak banget pengalaman hidup. Yang itu juga jadi pelajaran buat lu. Dan akhirnya lu bisa gunakan itu dong. Apalagi pekerjaan lu yang sekarang nih. Sebagai seorang penghibur. Lu paham. Artinya lu gak bodoh dengan apa yang dibicarakan sama orang. Lu tau gitu. Karena lu juga mau mencari tau kan orangnya. Iya. Mau belajar. Lu gak pernah stop untuk belajar kan. Bener pak. Oke Dustin. Satu kata. Yang mewakili hidup lu. Apa sih? Ada. Fokus. Kenapa fokus. Terus follow on. Terus andil sukses. Ikuti satu jalan. Sampai berhasil. Wah. Luar biasa. Luar biasa. Konakan. Hal yang bisa membuat kita senang. Adalah. Rezeki yang datang di hari ini. Dan mungkin hal yang bisa membuat kita stress. Adalah ketika kita ketemu Dustin Tiffany. Dariu paham nih. Hahaha. Jangan lupa kasih salam menurutku bergantung. Thank you Dustin. Sama-sama. 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 Terima kasih.